Pemirsa Gubernur Jambel Haris bersama Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Hilmat Farid secara resmi meluncurkan Kenduri Suarna Bumi 2023, bertempat di halaman Kos Kota Jambi. Acara Kenduri Suarna Bumi tahun ini dengan tema Cintai Budaya Kita, Lestarikan Sungai, Cintai Sungai Kita, Lestarikan Budaya. Kenduri Suarna Bumi, resmi digelar untuk kedua kalinya di Provinsi Jambi. Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini bertujuan demi melestarikan budaya dan cintai Sungai Batanghari. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jambi Al Haris bersama Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Hilmar Farid secara resmi meluncurkan kegiatan Kenduri Suarna Bumi yang berlangsung di halaman Kos Kota Jambi Sabtu 24 Juni malam. Beragam kegiatan akan mewarnai Kenduri Suarna Bumi seperti ekspedisi Sungai Batanghari, rangkaian tradisi terkait sungai, penanaman pohon, pendebaran benih ikan, pelibatan generasi muda dan masyarakat untuk membersihkan sungai, serta diskusi yang akan membahas tindak lanjut pelestarian daerah aliran Sungai Batanghari. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menenturkan bahwa kehadiran Kenduri Suarna Bumi di Jambi ini sangat memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi baik sisi kebudayaan yaitu Candiwara Jambi yang kaya akan budaya dan kaya akan sejarah dan kedua Sungai Batanghari tidak kalah penting dan menjadi sejarah terhadap peradaban yang sudah ada. Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan pelaksanaan Kenduri Suarna Bumi ini ada beberapa catatan penting yaitu budaya dan pendidikan bagi generasi muda ke depan, supaya lebih mencintai dengan budaya Jambi dan lingkungannya. Ia berharap pelaksanaan Kenduri Suarna Bumi ini dapat menjadi pesan moral untuk menjaga kelestarian Sungai Batanghari. Kami berharap bagi kita semua, apa-apa yang menjadi pesan moral terhadap Kenduri Suarna Bumi ini termasuk juga keadaan Batanghari, saya berharap warga Bumi Jambi, umumnya masyarakat yang utama yang tinggal di pemerintah Sungai Batanghari haruslah menjadi orang yang pertama yang mengawal Sungai Batanghari kita ini agar tidak ada lagi membawa sampah ke sungai dan sebagainya, sehingga kualitas sungai kita di depan bukan baik tentunya. Rian Cen Cen, Jik TV, melaporkan